Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdal wa syukra lillah Amma ba'ku Ma'asyur al muslimin rahimakumullah Pada kesempatan yang baik ini Izinkan saya membawakan ceramah dengan tema Mengamalkan Rukun Islam Sebagai mana yang kita yakini Bahwa Rukun Islam itu ada lima Iaitu mengucapkan dua kalimat syahadat Mendirikan sholat Mengeluarkan zakat Mempuasakan bulan Ramadan Dan menunaikan ibadah haji Sekarang mari kita ungkapkan Bagaimana seorang muslim Melewati anak tangga tersebut Agar menjadi seorang muslim Yang sempurna Mula-mula Allah memerintahkan kepada manusia Untuk mengadakan penelitian Terhadap segala sesuatu Yang ada di dalam alam ini Sebagaimana firmannya Dalam Quran Surah Al-A'raf Ayat 185 A'udzubillahiminasyaitanirwajim Dan apakah mereka Tidak ingin mengadakan penelitian Terhadap langit dan bumi Dan apa saja yang diciptakan Allah Penelitian tersebut Harus dilaksanakan Sehingga sampai kepada kesimpulan Bahwa segala sesuatu Yang ada di dalam alam ini Adalah ciptaan Allah Dan itu Harus membentuk keyakinan Dalam diri manusia Keyakinan akan Allah Yang menciptakan segala sesuatu Itulah yang mendorong Ucapan kalimat syahadat Amalan pokok sebagai pembuktian Ucapan syahadat seseorang Ialah solat Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Batas antara seseorang Dengan kegafiran Ialah yang meninggalkan solat Hadis riwayat Ahmad Muslim Abu Daud Dan lainnya Oleh sebab itu Bukti bahwa seseorang telah solat Ialah dengan mengeluarkan zakat Infat Sedekah Dan semacamnya Guna menyelamatkan manusia Dari kegafiran Kemiskinan Kebodohan Penyakit Dan ketakutan Tetapi Untuk mengeluarkan harpa Bagi kepentingan orang lain itu Banyak sekali Penghalangnya Untuk menanggulanya semua itu Ialah dengan puasa Sebab puasa Adalah untuk mengendalikan nafsu Kalau nafsu sudah terkendali Dengan aturan Allah Dinamakan takwa Selanjutnya haji Berarti menuju sesuatu tempat Menurut Istilah fikir Ziarah kebaikunlah Bekah Begitu seseorang Mulai melaksanakan haji Dia teriakkan Aku datang Memenuhi Panggilanmu Ya Allah Oleh sebab itu Orang-orang yang sudah haji Harus menjadi pelopor Bagi pemenuhan Segala panggilan Allah Kesimpulan dari cerama ini Yaitu Mengamalkan rukun Islam Yang merupakan kewajiban Pokok umat muslim Bertujuan meningkatkan kualitas kita Sebagai umat Islam Untuk membantu kita Dalam upaya Menciptakan tatanan kehidupan Yang dijiwai oleh roh Islam Demikianlah cerama saya Lebih kurangnya mohon Dimaafkan Karena kesempurnaan Datangnya dari Allah Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh